Intro Bermain di Steel Yard Stadium, Korea Selatan, pada Sabtu 23 April 2022 siang waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U23 kurang fokus pada menit akhir. Alhasil, gawang mereka kebobolan 2 gol langsung dari klub asal Korea Selatan, Pohang Steelers. Timnas Indonesia U23 harus menerapkan kenyataan pahit setelah kalah di uji coba keduanya melawan Pohang Steelers. Dalam laga ini, pelatih Shin Taeyong menurunkan pola 4-2-3-1. Tak pandang tanggung, 3 pemain senior dimainkan sebagai starter. Mereka ialah Mark Klopp, Ricky Kambuaya, dan Irfan Jaya. Hal ini menunjukkan Shin Taeyong ingin Timnas Indonesia U23 meraup hasil positif. Kemudian di babak kedua, sejumlah pergantian pemain dibuat Shin Taeyong. Kami tak bisa imbangi tempo pertandingan, lawan umpannya cepat dengan satu sentuhan, sedang kami tak bisa mengejarnya. Evaluasi saya salah satunya ini soal tempo pertandingan dan waktu memberi umpan, kata Shin Taeyong. Tentunya, Timnas Indonesia U23 mendapatkan banyak keuntungan meski mengalami kekalahan. Banyak pengalaman berharga yang didapat skuad Garuda Muda. Namun, Shin Taeyong tetap merespon ketalahan itu dengan ingin menambah kelemahan bersama pemain naturalisasi. Perwakilan Shin Taeyong diketahui sempat meminta paspor dari Sandy Walsh dan Juti Amat. Namun, anggota PSSI Hasani Abdul Ghani mengaku kebingungan dengan permintaan Shin Taeyong tersebut. Hai Pak Hasani, bolehkah saya bertanya, apakah sudah ada update tentang penerbitan paspor Indonesia untuk Sandy Walsh dan Juti Amat? Tanya salah satu perwakilan Shin Taeyong kepada Hasani, mengutip dari Instagram Hasani, at Hasani Abdul Ghani.